Intro Detik-detik keluarga panik berhamburan saat gempah Mentawai berlarian keluar rubah Kepah bumi berkekuatan makni tuduh 6,9 sebelumnya disebutkan 7,3 mengguncang ke pulauan Mentawai, Sumatera Barat pada selasa 25 April 2023 dini hari Hal tersebut diumumkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui akun Instagram resminya at info.bmkg Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari Kota Padang juga menunjukkan gempah terasa kuat dengan guncangan sekitar 30 detik Guncangan gempah juga membuat masyarakat memutuskan keluar dari rumah dan sempat membuat mereka panik, namun kondisi terkendali Pantauan terbatas secara visual tidak terlihat kerusakan struktural Laporan detail masih menunggu dari BPPD TAP PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan seperti rilis yang diterima kompas.com Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan Epicenter Gempa Magnitudo 6,9 yang mengguncang Mentawai berada pada koordinat 0,94 derajat lintang selatan 98,38 derajat bucur timur Lokasi tersebut berada di laut pada jarak 177 km barat laut Kepulauan Mentawai dengan kedalaman 23 km Ia menambahkan hasil analisis sumber juga menunjukkan bahwa gempa di Mentawai mempunyai mekanisme pergerakan naik Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Austria kata Daryono dalam keterangan resminya